Assalamualaikum semuanya jadi kali ini saya punya alat nebulizer namanya, kalau orang awam biasa nyebutnya mesin uap tapi bahasa medisnya itu disebut sebagai nebulizer dan yang saya punya ini adalah nebulizer dari Omron ini tipe yang NAJ28 jadi alat nebulizer itu macem-macem dan tipenya juga macem-macem jadi saya masih tau cara menggunakan nebulizer itu seperti apa tapi kurang lebih berbagai macam merk atau tipenya itu sebenarnya penggunaannya kurang lebih sama ya teman-teman oke jadi sedikit informasi mengenai nebulizer ini jadi nebulizer ini merupakan mesin yang digunakan untuk mengubah obat dalam bentuk cairan yang diubah menjadi uap ya teman-teman, jadi nanti uapnya itu akan dihirup untuk mengobati penderitanya nah penggunaan nebulizer ini juga gak sembarangan bisa digunakan apakah yang batuk pilek wajib atau harus pakai nebulizer jawabannya gak tergantung kondisinya dan tingkat keparahan penyakitnya itu jadi tentunya teman-teman harus konsultasi ke dokter kalian apakah memerlukan terapi menggunakan nebulizer jadi nebulizer ini biasanya digunakan pada penderita seperti sesak nafas atau mengalami peradangan paru ya teman-teman dan ini juga kembali lagi harus tetap dikonsultasikan mengenai cara penggunaan nebulizer karena penggunaan nebulizer ada obatnya kemudian juga penggunaannya bisa diulang mungkin per 8 jam atau mungkin kurang dari 8 jam sehari bisa 2 atau 3 kali bahkan lebih jadi sekali lagi catatan buat teman-teman untuk menggunakan nebulizer kalian harus tanyakan ke dokter kalian dan sekarang langsung buka aja jadi ini saya beli sekitar harganya 700 ribuan gitu di marketplace tapi mungkin harganya bisa berbeda-beda dan bisa lebih mahal lagi kalau kalian belinya offline nah kemarin tuh anak saya kan sakit penemonia yang anak pertama kemudian anak yang kedua itu kena batuk pilak pilak ketularan dari kakaknya tapi gak sampai kena penemonia makanya disarankan untuk terapi di rumah menggunakan nebulizer nah gitu ya dan ketika waktu saya beli itu pertama udah ada tasnya gitu udah disamanya untuk yang kotor nec28 seperti ini tasnya jadi yang pertama ketika dibuka ini dapat satu set sungkupnya atau maskernya jadi ini maskernya itu ada dua ya jadi satu untuk anak-anak sungkupnya satu lagi untuk yang dewasa jadi disesuaikan aja ya kalau anak kalian sekiranya udah dewasa ya pakainya yang ukuran besar tapi kalau masih anak-anak pakainya yang ukuran kecil terus satu lagi juga ada mouthpiece nah ini langsung digunakan ke mulut nanti saya akan kasih tau caranya gimana pasangnya kemudian di dalamnya juga dapat selang ya nah ini selangnya ini seperti ini jadi satunya dihubungkan ke sungkupnya lihat tadi sungkupnya nah ini sungkupnya satu lagi dihubungkan ke alatnya alat nebulasernya kemudian selanjutnya ini ada nebulkit nah ini nebulkitnya ini ada keterangan kapasitas untuk menaruh obatnya atau cairannya yaitu 7 mili ya setiap alat nebul beda-beda kapasitas menyimpan obatnya nah ini cara pasangnya atau membukanya nanti saya akan kasih tau ini cara membukanya seperti ini aja ini kalau mau masukin seperti ini sampai klik gitu ya walaupun gak kedengeran banget nah ini tinggal dibuka aja seperti ini nah ini bagian biru-birunya jangan sampai hilang ya teman-teman nah ini untuk cara pasangnya seperti ini ya jadi dalamnya ada bagian seperti ini dimasukin gini nah posisinya seperti ini teman-teman nah kalian bisa masukin cairannya dari sininya atau ditutup dulu sebaiknya supaya nanti gak tumpah-tumpah terus dimasukin dan diputer ini ada tanda panahnya dan di atasnya ada untuk ngebuka masukin cairannya dari atas sini ada seperti ini tinggal dibuka aja jadi kalian masukin cairannya dari sini terus ditutup nah seperti ini nah bagian bawahnya ini tuh selang penghubung ya jadi selangnya ini dimasukin ke dalam sini jadi satu laginya ke alatnya satu laginya ke nebulizer kitnya kemudian untuk lubang yang atas ini ini tuh untuk menghubungin sungkupnya mana tadi ya sungkupnya nah ini dia jangan lupa kalau kalian baru beli ini dicuci bersih semua ya teman-teman jangan langsung dipakai jadi sesuaiin aja kalau mau kalian pakai yang besar tinggal pasang yang besar kalau mau pakai mode piece-nya tinggal dipasang aja ke sini langsung ya seperti ini nah ini buku panduan itu seperti ini ini tinggal dibuka aja ada petunjuk cara penggunaannya kemudian selanjutnya juga ada ini di dalam atasnya cara penggunaannya sedikit yang menggunakan bahasa Indonesia kemudian ini adalah kartu garansinya ya kartu garansi dari Omron dan di dalamnya juga ada filter jadi filternya ini disediain ada 5 pieces dan sekarang kita kembali lagi ke alat nebulasernya nah jadi alat nebulasernya nah jadi alat nebulasernya seperti ini ya teman-teman kemudian disini ada beberapa bagian untuk bagian yang pertama ini adalah tombol power on off gitu untuk nyalahin si mesinnya kemudian ini adalah konektor pipa udaranya jadi yang saya bilang tadi ini selangnya nah ini dihubungin ke sini ke konektor pipa udaranya jadi karena ada dua bagian kalian cocokin aja nah yang warna biru ini adalah penutup filternya nah kalau mau ganti filternya kalian harus buka dari sini kalau filternya masih bagus gak usah diganti tapi kalau udah jelek udah lebih dari 60 hari kemudian kena air itu harus diganti kalian tinggal buka aja filternya seperti ini nah ini bagian filternya masih bagus ya jadi gak perlu diganti dan belum sampai 60 hari juga jadi ini saya tutup lagi nah sekarang kita mulai untuk cara penggunaan nebulizernya jadi pertama untuk penggunaan nebulizer itu menggunakan obat berbentuk cairan obat berbentuk cairan itu seperti ini mana ya tadi ya ntar dimainin anak jadi kemana-mana gitu obatnya nah ini ini udah di resepin dari dokternya ini contohnya seperti ini obatnya ini obatnya ada femtolin salah satunya dan obatnya gak harus femtolin aja macam-macam obatnya kemudian dicampur dengan cairan infus cairan infus itu macam-macam ya temen-temen ada ini yang saya pakai otsu NS pada umumnya nebulizer menggunakan ini jadi kalian jangan asal beli karena cairan infus itu macam-macam ada ringgel ringgel ratat dan lain sebagainya jadi kalian harus minta resepnya ke dokter kalian oh ya satu lagi jangan lupa untuk pakai spuit atau jarum suntik nah ini yang saya pakai yang ukuran 3 cc jarum suntik itu macam-macam ada yang ukurnya 1 1 cc atau 1 mili gitu ya ada juga yang lebih besar lagi dari 3 mili tapi yang paling umum digunakan adalah yang ukuran seperti ini dan untuk cara penggunaan jarum suntik udah saya pernah kasih tau di video saya ini hati-hati menggunakan jarum suntik cara buka tutupnya karena khawatiran terkena jarum suntiknya ya temen-temen well sekarang pindah tempat jadi karena kabelnya nggak nyampe ya jadi ini pastiin kalian cek dulu sebelum kalian masukin obatnya jangan sampai kalian udah siapin alatnya masukin obatnya ternyata mesinnya rusak jadi di cek dulu pakai tombol powernya dinyalain disini nah ini bunyi seperti ini ya jadi ini anginnya keluarnya dari sini temen-temen nah ini alatnya berfungsi ya ini matiin dulu udah berfungsi lalu kita siapin alat-alatnya ini kabelnya kita kabel lagi sorry selangnya kita hubungin kemudian ini sampai bunyi klik ya karena kalau nggak nanti ini lepas ini udah bener seperti ini ya nggak nggak lepas alatnya ini yang saya pasang pakai mouthpiece-nya aja dulu sebagai contoh ya nah ini kemudian kita siapin obatnya menggunakan jarum suntik nah ini kemudian untuk obatnya bisa dipatahin ya dari sini nah seperti ini cara bukanya atau misalnya dosisnya cuma setengah ya kalian ambil pakai jarum suntik aja tapi kalau dosisnya semuanya tinggal dimasukin aja semuanya disini dan ini ditutup kalau udah selesai nah ini ada keterangan cairannya seperti yang kalian lihat disini ya ini ketahuan berapa milinya disini nah teman-teman ketika mau pakai sungkupnya ke pasiennya pastikan pasiennya itu posisinya duduk atau pasiennya kalau misalnya pusing banget ya seenggaknya duduk lebih tinggi setengah duduk jangan tiduran karena kalau tiduran itu nanti dikhawatirkan tersedak kemudian juga obatnya juga nggak maksimal ya teman-teman dan nanti ini juga nggak maksimal keluar uapnya jadi disarankan itu posisi setengah duduk ya nah ini kita tes nah ini asapnya seperti ini saya kasih tunjuk dulu ya ini asapnya seperti ini kelihatan nggak sih nah ini asapnya seperti ini ya teman-teman nah ini dipakaiin aja ke pasiennya atau penderitanya nanti ketika dinyalain si penderitanya itu disarankan untuk menghirup uap yang keluar dan untuk indikator sampai berapa lama ini kalian bisa lihat kalau cairannya udah habis ya berarti di stop ya teman-teman nah seperti ini nah jadi itu dia cara penggunaan nebulizer jadi penggunaan nebulizer ini biasanya paling sering digunakan pada penderita sesak nafas baik itu penyakit asma atau sesak nafas karena batuk pilat tapi sekali lagi kan harus konsultasi ke teman-teman kalian semoga anak-anak kalian itu tetap dalam keadaan yang sehat ya dan itu aja video kali ini kalau misalnya ada yang ditanyain kalian bisa tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya bye mohon maaf bila ada kesalahan kata ya dadah 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 dadah